Pindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal. Hanya dalam hitungan hari setelah Presiden menyinggung soal menjamurnya jasa pinjaman online yang mencekik menggunanya, polisi mengerbek kantor sejumlah jasa pinjaman online ilegal. Kamis malam, 86 orang karyawan yang tengah bekerja di kantor tiga lantai di Jalan Profesor Herman Yohanes Leman, Yogyakarta, digerbek polisi. 83 di antaranya bertugas sebagai operator, sekaligus dep kolektor atau penagi utang. Dua orang HRD dan satu orang manajer. 105 unit komputer dan 105 telepon genggam juga disita. Jumat ini hari, ke-86 orang pegawai jasa pinjaman online ini pun dibawa ke Mapolda, Jawa Barat di Bandung untuk menjelidikan lebih lanjut. Pelaku ini diduga berasal dari daerah yang sedang kami lakukan penggerbekan dan pengungkapan bersama dengan jajaran Direkturat Kriminalusus Polda, DIY. Nah, dari sana kami amankan di PKP ini, kami amankan 83 orang operator, dalam tanda petik dep kolektor, dua HRD, dan satu manajer. Kami siangnya, Polda Metro Jaya juga menggerbek kantor perusahaan pinjaman online ilegal di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten. 32 karyawan penagi utang ditangkap. Tak main-main, perusahaan ini mengelola 13 aplikasi pinjaman online yang sebagian diantaranya ilegal. Polisi menyebut, cara penagihan pinjaman yang dilakukan perusahaan ini melanggar hukum, mulai dari ancaman langsung, hingga menyebarkan konten bermuatan pornografi yang dikaitkan dengan identitas si peminjam. Dalam sebulan terakhir, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini, tiga memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Dengan tiga bagian utama di sini, yang pertama adalah ada tim analis, kemudian tim telemarketing, yang terakhir adalah kolektor. Kolektor ini penagi. Ada dua jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi dengan ancaman-ancaman, apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada. Atau per telpon. Kalau media sosial, bahkan kami temukan di sini, bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kenakan, kami kenakan juga dengan pasar pornografi di sini. Jadi di ancam, kemudian diperlihatkan gambar-gambar pornografi kepada para peminjaman-peminjaman onjol, sehingga membuat stres yang para korbannya, sehingga mereka memaksakan diri untuk melakukan pembayaran. Salah seorang korban pinjaman online perusahaan ini sempat mendatangi lokasi. Dari pinjaman sebesar Rp2.500.000, dari beberapa jasa pinjaman online, kini ia harus membayar total bunga dan benda sebesar Rp104.000.000. Bayar, saya bayar terus, kan pakai ATM saya, saya nggak tahu. Udah bayar berapa, Pak? Totalnya sekitar Rp104.000.000. Enggak, yang udah dibayarkan berapa, Pak? Rp104.000.000.000. Dari Rp2.000.000.000, dibayarkan Rp104.000.000.000? Mungkin beberapa-berapa pinjaman, kalian nggak tahu juga anak saya ini. Oh, tapi sepengkauan bapak, anak bapak pinjamnya Rp2.000.000, ya Pak? Iya, Rp104.000.000.000. Tanggal 11 Oktober 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Satgas Waspada Investasi OJK juga telah menemukan dan memblokir 151 jasa pinjol ilegal dan 4 entitas penawaran investasi tanpa izin. Total ada 4.873 konten fintech online yang telah diblokir sejak tahun 2018 hingga Oktober 2021. Tim Liputan, Kompas TV Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasusnya, sudah ada dua jurnalis Kompas TV. Ada Fajri Satrio di Mapolda Metro Jaya, Jakarta dan juga ada Reza Pratama di Mapolda Jawa Barat, Bandung. Kita sapa Fajri di Mapolda Metro Jaya terlebih dahulu. Fajri, sejauh ini dari 32 orang karyawan yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah di Polda Metro Jaya. Apakah sudah ada yang ditetapkan jadi tersangka, Fajri? Adis Tidak dan juga Saudara, 32 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Belum ada penetapan tersangka dari 32 yang sudah ditangkap di penggerbekan kemarin di kawasan Cipondo, Tangerang, tepatnya di Ruko, Green Lake City, Blok Ronsei 17. Yang menangani dalam hal ini yaitu di Skrimsus Polda Metro Jaya yaitu dalam penggerbekan ini sendiri dari pihak kepolisian juga telah mengamankan beberapa barang bukti. Dan polisi juga menemukan 13 aplikasi pinjaman online, 3 yang terdaftar atau legal dan 10 tidak terdaftar atau ilegal. Dan saat ini dari pihak kepolisian pun mencatat bahwa pinjaman online tersebut sudah berjalan atau berlangsung beroperasi dari 2018 yang lalu. Dan pihak kepolisian pun dari periode bulan September hingga Oktober ini telah berhasil mengungkap 40 perusahaan pinjol ilegal yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dan dari penangkapan tersebut dari pihak kepolisian ini akan melakukan analisa. Dan pihak kepolisian sudah melakukan patroli di dunia cyber dan polisi juga menemukan hal-hal yang meresahkan yaitu tentang penawaran pinjaman online yang ilegal tersebut. Dan di dalam tugasnya nampaknya dibagi ada 3 bagian, adisti dan juga sodara. Yang pertama yaitu mereka adalah marketing kepada masyarakat di mana menawarkan pinjaman online untuk masuk ke aplikasi. Dan kedua yaitu bertugas sebagai analisis apakah orang tersebut pantas untuk mendapatkan pinjaman. Dan yang ketiga yaitu bertugas sebagai bagian penagihan. Ada yang melakukan penagihan secara online dan ada yang melakukan penagihan secara tatap muka. Nah penagihan secara tatap muka ini yang sering merasakan dari warga atau masyarakat ini sendiri. Dan untuk dari penangkapan 32 orang yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya itu nampaknya mereka kebanyakan masih anak-anak muda dan ada beberapa yang masih training. Dan pengerpekan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini merupakan hasil dari laporan masyarakat dan juga hasil patroli cyber yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan bekerjasama dan berkoordinasi dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan pengerpekan juga sesuai dengan instruksi dari Kapolri, Jenderalistio Sigit terkait banyaknya keluhan warga mengenai adanya pinjaman online ilegal dan pinjaman online di masa pandemi ini nampaknya banyak mengerugikan masyarakat sehingga dari pihak kepolisian pun langsung bergerak untuk menggerbek dari beberapa pinjaman online saat ini. Dan dari pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, Kapolda sendiri juga sudah membentuk tim khusus untuk menangani dari pinjaman online ini dan untuk membuka atau beberapa melakukan patroli cyber untuk menangkap dari pinjaman-pinjaman online ini yang ilegal ini, Adisti. Oke, Fajri tadi juga dikatakan 32 orang ini perannya masing-masing ada marketing, kemudian ada juga analis, kemudian juga ada debt collector. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah di mana kemudian pengusaha dari pinjol ilegal ini? Apakah pihak kepolisian sudah memburu pengusaha pinjol ini? Ya, benar sekali Adisti dan juga Saudara hingga saat ini memang untuk siapa yang memiliki dari perusahaan pinjaman online yang ilegal ini dari pihak kepolisian masih mendalami beberapa orang-orang yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari saat ini memang pihak kepolisian masih memburu siapa pemilik dari perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar sebut yang kemarin sempat dilakukan penggebekan di kawasan Tangerang, Banten. Adisti. Mapolda Metro Jaya, kita bergeser ke Mapolda, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Reza Pratama. Selamat siang, Reza. Reza, apakah para karyawan jasa pinjaman online yang ditangkap di Sleman, Yogyakarta ada sekitar 80-an lebih sudah tiba di Bandung hingga siang hari ini? Seperti apa informasinya? Ke 86 karyawan yang ditangkap oleh Direkturat Resensi Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat di Yogyakarta ini saat ini masih dalam perjalanan. Informasi yang kami terima dari kepolisian, perkiraan tiba di Polda, Jawa Barat. Ke 86 karyawan dari pinjaman online ini akan tiba sekitar pukul 12.30 siang ini. Dan saat ini memang masih dalam perjalanan. Kemudian, seperti apa kronologis atau ke 86 karyawan pinjaman ini ditangkap lalu dibawa ke Polda, Jawa Barat. Ini berawal dari adanya laporan korban berinisial TM ini melapor ke Polda, Jawa Barat bahwa dirinya merasa ada ancaman dan juga teror dari penagih pihak pinjaman online yang saat ini ditangkap di Yogyakarta. Kemudian, dari laporan korban ini, kepolisian langsung menganalisa dari nomor telepon yang digunakan penagih kepada korban. Dari hasil analisa dari Direkturat Resensi Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat, nomor telepon tersebut berasal dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Laporan dari korban itu dilaporkan ke Polda, Jawa Barat, sekitar tanggal 14 Oktober. Dan saat itu, dari Direkturat Resensi Kriminal Khusus Polda, Jawa Barat, ketika menerima laporan dan sudah menganalisa nomor telepon tersebut berasal dari Yogyakarta, ini langsung berangkat ke Yogyakarta. Dan saat itu, ketika tiba di Yogyakarta, dibantu oleh Ditreskrim Khusus Polda, DIA ini langsung menuju ke sebuah ruko lantai 3 yang berada di jalan Profesor Herman Yohandes, Yogyakarta. Dan saat itu diketahui bahwa ada aktivitas penagihan, pinjaman online begitu. Dan saat itu, polisi langsung melakukan penggerbegan. Dari hasil pemeriksaan di ruko tersebut, pelaporan yang dilakukan oleh korban ini, yang berisinya ATM ini, dan penagih yang melakukan pelaporan, maksud kami yang melakukan penagihan kepada korban ini berada di kantor tersebut, dan diketahui dari bukti WhatsApp dan juga telepon bahwa nomor tersebutlah yang sudah melakukan penagihan dengan berupa teror dan juga ancaman gitu. Kepada korban, bahkan korban sendiri sempat masuk ke rumah sakit karena depresi dan juga stres akibat adanya penagihan dengan di teror dan juga di ancam. Dan hingga saat ini memang dari hasil penggerbegan tersebut, 86 karyawan pinjaman online, 83 di antaranya ini ada debt collector, dua di antaranya HRD dan satu manajer ini dibawa ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan begitu. Mengapa dibawa ke Polda Jawa Barat? Karena memang pelaporan ini dilakukan ke Polda Jawa Barat atau dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Oleh sebab itu, dari pihak Polda Jawa Barat ini membawa ke 86 karyawan tersebut ke Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari perusahaan tersebut, bahwa perusahaan tersebut atau kantor pinjaman online tersebut ini memiliki 23 aplikasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan hanya ada satu aplikasi yang terdaftar di OJK. Hingga saat ini memang kami masih menunggu dari 86 karyawan tersebut tiba di Polda Jawa Barat. Dan nantinya akan kami sampaikan kepada anda informasi selanjutnya. Selanjutnya seperti apa dan seperti apa nanti status hukum dari 86 karyawan tersebut? Adisti. Oke, 86 karyawan pinjol ditangkap di wilayah Sleman, Yogyakarta. Dan saat ini masih dalam perjalanan untuk dilakukan pemeriksaan ke Polda Jawa Barat. Kita akan tunggu seperti apa keterangan resminya. Terima kasih rekan-rekan Sudadareza Pratama dari Mapolda Jawa Barat. Dan sebelumnya sudah ada Fajri Satrio langsung dari Mapolda Metro Jaya Jakarta.